Halo Sobat Ikrah, kembali lagi dengan saya, Pajar Zaman, di TechTingTang, vlog kami di YouTube dari Ikrah. Di sini saya sudah bersama dengan Fabian. Nanti kita kenalan lebih dalam, jadi kita pengen tahu sebenarnya Fabian ini adalah apa yang kita sebut sebagai penggiat dan pekerja datar. Kulidata ya? Kulidata di negara luar. Kita pengen tahu sebenarnya Fabian itu ngapain sih? Bro ngapain sih di luar? Di luar sebenarnya mirip di Indonesia sih. Yang gue lakukan adalah gue membantu orang-orang yang menganalisa data biar mereka gampang kerjanya. Dengan tahu big picture-nya mau ngapain. Jadi yang gue lakukan umumnya adalah gue ngobrol dengan tim IT atau tim bisnis mereka atau dua-duanya bareng sama tim data scientist atau data analis atau bisnis analis. Biasanya ya bertiga duduk bareng dan nanya setelah bisnis use case-nya ketahuan nih misalnya mau identifikasi something. Ada ketahuan dan udah kita ngobrolin datanya butuhnya apa aja. Biasanya data scientist ini yang mulai sama bisnis analis yang mulai setelah tahu nama datanya apa, gue translate itu ke misalnya table atau nama file atau apapun. Gimana sourcenya, gimana cara gue dapetinnya, formatnya seperti apa. Dan gue yang bakal mastiin bahwa datanya gue dapat dan gue bisa pakai sehingga dan gue bisa bersihin sehingga si data scientist atau data analisnya nanti bisa pakai juga. Tapi sebelumnya mungkin belum 4 tahun, dimana sih sebenernya rolinya. Dimana nama spesifiknya rolinya apa umum ini? Oke gue kerja di Teradata Denmark. Teradata itu perusahaan yang dulu ngejual data warehouse tapi kita lebih memposisikan diri sebagai perusahaan analytics sekarang dan itu worldwide. Gue dulu di Teradata Indonesia bareng. Ini kita bukan iklan ya. Ya kita bukan Teradata sama-sama ini. Tapi entah kenapa, tahun 2016 bos gue tiba-tiba liburan nih. Liburan 2 minggu balik-balik tiba-tiba bilang, eh bilang tim kita bakal di this band. Surprise! Itu salah satu. Kalau gue lihat sekarang jadi blessings in this guys gitu. Karena gue off the shop, gue gak tau sih ngapain. Dan interview yang gue jalanin secara interim gak ada yang cocok. Sampai gue meng-email HR di Singapore dan gak dibalas seminggu. Gue udah nanti mungkin saatnya. Saatnya lo berbisnis. Gue balik ke kampung lagi. Apa namanya nyampul tanah. Ternyata abis seminggu tiba-tiba dibalas itu HRN. Gue bilang, eh Fabian sorry seminggu gak dibalas. Gue kemarin nikah. Dan gue udah balik ke Denmark. Oke. Dan gue udah forward CV lo ke manager disini. Dan dia tertarik. HRN di Singapore itu loh. Iya, dia orang Denmark. Nikah, balik. Pilih gue orang kampung. Oh, dia orang Denmark. Dia orang Denmark. Dan ya udah mulai dari situ gue dipanggil selama sebulan. Nyampe sana bulan. Awal bulan Oktober gue kirakan belum make up. Iya, iya. Ternyata. Dan gue salah. Ternyata lo cuman bawa. Gue cuman pake jaket tipis kan. Wih masih apa namanya. Musi di semi gitu kan. Jaket tipis aja biar gaya. Ternyata dingin. Ya udah. Tapi disitu gue happy. Yang bikin gue tertarik gue tindak ke sana. Ternyata. Adalah. Berbeda banget sama stress level di Indonesia sih. Kalau gue liat ya. Gimana tuh stress? Iya stress-an di sana. Stress-an di sini. Banyak faktor kan stress di sini. Kemancetan. Nampai kantor. Terus abis itu deadline-nya kadang-kadang fine. Bukan fine tapi unrealistic. Ya. Di sana juga ada sih beberapa. Cuman lebih sering di sini kalau gue liat. Dan apa ya. Pulang kantor juga capek. Sampai rumah jam 8 jam 9 kesudur. Belum sedur. Iya. Padahal masih banyak episode Netflix yang belum ditotongan kawan-kawan. Atau game yang belum dimainin gitu kan. Kalau di sana. Oh ya di sana. Jadi project kedua gue di sana. Kayak short project. Gue diikutin di satu minggu terakhir. Waktu itu mau nge-deliver something buat perusahaan asuransi pensiun. Oke. Jadi gue disuruh. Eh nih kita udah pakai platform yang punya teradata. Cuman belum ada yang menjual nih. Gak belum masuk. Lo mainin datanya. Cuman ngasih tau nih. Gue bisa bikin something pakai Aster namanya. Selama seminggu doang. Di hari kedua. Crash. Dan. Iya. Karena itu apa ya. Mesin kecil kan. Kita pakai bawa-bawa sendiri. Karena datanya gak boleh keluar. Iya. Datanya gak boleh keluar. Akhirnya kita bawa mesin sendiri. Dan. Waktu itu pakai. Pakai satu fungsi yang nge-explode datanya sampai 20 kali lipat. Jadi misalnya ada 1000 ROW jadi 20.000 ROW kira-kira gitu. Terus. Masih tas gak kuat. Ngendam. Dan itu hari apa ya. Gue lupa. Hari Selasa atau Tagu. Dan. Waktu itu gue sama tim gue mesti presentasi. Di hari Jumat. Itu stress cycle tinggi lho. Iya stress cycle tinggi. Tapi yang terjadi. Iya. Di hari Rabu. Malem. Rata-Rabu sore. Sapa namanya. Gue waktu itu lagi berusaha. Beri. 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 Lalu ngebangunin lagi. Servernya. Dan. Itu jam 4 sore. Tiba-tiba project manager ternyata. Dari kita pulang aja. Gue gak habis pikir. Kenapa? Bisa gitu sih. Karena. Eh bukan hari Rabu. Itu hari Jumat. Berarti. Minggu berikutnya. Gue ingat. Hari Jumat kan mereka emang pulang lebih cepat. Iya. Dan. Dan. Ya udah. Dia bilangnya pulang cepat sana. Sana aja udah meeting. Meeting presentasi udah gue geser. Dan gue udah panggil. Tim. Teknikal supportnya. Buat datang udah senang. Dan. Semudah itu ya. Semudah itu. Client. Jadi bukan. Yang ekspektasi gue waktu itu. Adalah gue bakal. Sampai jam 12 malem. Ini kayak di. Kayak di. Ya. Yang penting. Customer happy gitu. Tapi disana. Entah kenapa mereka lebih. Bisa. Manage. Ekspektasi customer. Dan. Memberitahukan realita. Bahwa ini. Terjadi kemasalahan. Kita lagi bingung. Dan. Mohon waktunya. Customer mungkin gak happy. Tapi. Si. Itu. Masalah. Project manager. Dan gue respect banget. Hal itu. Itu. Itu ilmu yang mungkin. Kita juga. Pelajar juga. Karena. Kadang-kadang. Kalau kita pengelan. Yaudah. Kita. Selama mereka happy. Ya. Dan. Itu alasan gue pinta sih. Jadi. Pas. Di interview. Sebelum gue pulang. Gue ada interview. Dua kali. Satu sama managernya. Ditanya. Selama ini. Gimana rasanya. Kerja di damak. Sama. Diananya udah cocok. Atau belum. Terus. Yaudah gue ceritain. Ini terjadi. Dan gue happy. Dan gue mau pindah. Gue mau coba. Dan sejak 2016 itulah. Itu 2016. Ya. Dan gue pindahnya itu. Januari 2017. Sampai disana. Aku dapat tijaknya lebih tua. Nice. Oke. Tapi. Kalau gue mau tahu tadi. Sebenarnya. Profesi. Profesional. Atau data engineer. Atau data scientist. Atau data scientist. Atau orang kaya lalu disana. Cukup banyak. Atau. Sudah. Walau dia. Kalau gue lihat. Demand nya tinggi. Dan. Demand IT. Resources. Di Denmark. In general. Tinggi. Dan. Makanya banyak. Orang-orang dari. Kasih mana. Yunani. Yunani. India. Masuk. Pakistan. Masuk. Nah Indonesia nih jarang nih. Kebanyakan yang disana tuh. Mahasiswa. Mahasiswi aja. Atau. Orang-orang yang emang nikah sama. Orang Denmark. Jadi misalnya. Ngumpul di kerutaan tuh. Ketemu anak-anak basteran. Wah nih bakal jadi ada. Ini kelemahan ke sektor. Iya. Bisa ketemu orang. Iya. Gue lihat ya itu. Opportunity. Misalnya lo. Mau ngulang mark. Coba aja Denmark. Misalnya lo udah. Pernah. Jadi. Mereka cari banget. Iya. Mereka cari banget. Seberapa kompetitif sih. Kita ini. Kalau menurut gue. Di. Profesional secara-rata. Mungkin. Kalau kan. Dan secara-ratanya. Anggap aja gue. Seberapa kompetitif. Kita dengan mereka. Menurut gue. Kompetitif banget. Dan. Gue ngeliat. Kelemahan. Orang Indonesia. In general. Tuh gak. Gak. Jago. Speak-speak. Kayak. Negara. Tetangga. Mereka. Speak-nya jago. Jadi. Interview lancar. Bisa pindah. Bisa. Mereka. Harus bisa. Mereka. Dan gue. Gue sadar. Waktu awal-awal. Gue juga gitu. Ngomongnya tuh. Bukan terbakar-bakar ya. Cuman. Terlalu realistis. Misalnya. Gue. Gue bilang. Apa namanya. Gue merasa. Ini proyeknya. Gak bagus. Gue bakal ngomong. Misalnya. Gue merasa. Gak bisa. Gue bakal ngomong dulu. Tapi kalo nanya. Sejarah tetangga kan. Oh. Dibisa. Dan. Mending-nya. Jadinya. Proyeknya lancar ya. Iya. Dan gue belajar. Belajarkan disitu juga. Bukan berarti gue ngomong. Oh. Ini bisa di awal. Tapi. Lebih ke. Ini mungkin. Tapi gue butuh waktu. Buat pelajari. Ini gue butuh sekitar waktu. Misalnya seminggu. Buat pelajari ini. Buat tau. Apakah ini technically possible. Atau enggak. Dan setelah seminggu. Gue bakal kasih tau. Dan mereka appreciate. Responnya seperti itu. Jadi. Mungkin dari sini. Kita belajar banyak. Tentang. Gimana sih. Jadi. Profesional. Di global. Workforce ya. Sebenernya. Di Indonesia juga. Dan kita juga ngeliat. Sebenernya. Di Indonesia juga. Opportunity besar. Hmm. Tapi kita juga. Coba incorrect. Dari temen-temen sini. Mungkin buat temen-temen yang. Pengen jadi seperti Vivian. Iya. Nanti kita ada tips dan trik. Dari Vivian. Ehm. Thank you. Buat. Yang join di. Vlog kita kali ini. Ehm. Mungkin. Sekian dari kita. See you. Bye.